Dalam upaya mengurangi sampah di TPA Jatibarang, pemerintah kota Semarang menggelar lomba pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Dengan lomba ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah serta mengurangi jumlah sampah di TPA Jatibarang. Lomba pengelolaan sampah yang diberi nama Lompah Kita atau Kelola Sampah digelar di kota Semarang mulai tanggal 25 September hingga 15 Oktober 2023. Lomba bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh pihak dalam upaya pengurangan sampah 30% dan juga penanganan sampah 70% di kota Semarang. Lomba bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh pihak dalam upaya pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% di kota Semarang sehingga tidak semua sampah terbuang ke TPA Jatibarang. Lomba berupa pembuatan video pengelolaan sampah yang meliputi 4 kategori yakni pengelolaan sampah berbasis lingkungan masyarakat, pendidikan, pasar, dan perguruan tinggi. Teman-teman semua, jadi nanti lomba ini adalah lomba berbasis video. Jadi bagaimana pengelolaan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di pasar dan sebagainya sehingga lomba ini bisa diikuti ada 4 kategori. Untuk pemenang lomba, pemerintah kota Semarang telah menyiapkan total hadiah sebesar 180 juta rupiah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Selamat menikmati.